Kita berhenti ke informasi lain pemirsa. Paguyuban, sepeda kuno desa Umbul Rejo, kejamatan Umbul Sari, memperingati hari ulang tahunnya yang ke-14. Sejak tahun 2008, komunitas ini eksis untuk melakukan beragam kegiatan. Selain membawa misi untuk melestarikan budaya melalui hobi, Paguyuban ini juga aktif mensosialisasikan pola hidup sehat dengan berolahraga. Sehingga pemirsa informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam tajum-beri tajum berhari ini. Terima kasih telah melihat tajum sebagai sumber informasi Anda. Saya Pio Mediana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam. Satu TV Meski berusia tua dan langka, sepeda ontel masih diminati masyarakat yang gemar berolahraga sepeda. Beberapa dari masyarakat bahkan ada yang membentuk komunitas untuk menyalurkan hobinya menunggangi sepeda buatan Belanda ini. Salah satunya adalah Pasekum atau Paguyuban sepeda kuno di desa Umbul Rejo, kecamatan Umbul Sari. Kali ini mereka berkumpul dalam Giat Peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-14 di Sekretariat Setempat. Terut hadir dalam acara tersebut Ketua Kosti Jumber, Fans Campur Sari Laras Laris RRI Pro 1 Jumber, dan komunitas sepeda kayuh dari desa Nogosari Rambi Puji dan Padang Rejo Umbul Sari. Gatot Subekti sebagai Ketua Kosti Jumber mengatakan bahwa saat ini yang terdaftar di Kosti Provinsi Jawa Timur sejumlah 47 klub, dengan anggota personil sebanyak 1.708 orang. Sekitar 47 klub, dan dari jumlah 47 itu jumlah personilnya sekitar 1.708 yang terkatat sekarang. Belum lagi klub-klub yang baru berdiri, belum terdaftar secara resmi, dan belum punya nomor rindu di Kosti Jumber. Suraji Ketua Pasekum mengatakan bahwa awalnya anggota paguyuban ini hanya 4 orang saja, namun lambat laun mencapai puluhan orang. Di komunitas ini rata-rata menggunakan sepeda tua seperti merek Batavus, Cyrus, dan Hardbox dengan kondisi yang masih nyaman dipakai. Ada pun untuk menopang kegiatan Pasekum ini datang dari Anggaran Swadaya. Alhamdulillah, paling tidak ingin mempertahankan keberadaan Pasekum yang sudah betul-betul solid ini, sehingga pengembangan kegiatannya pun juga nanti akan kita upayakan berkembang. Paling tidak semua semua bentuk kegiatan masyarakat, sosial kemasyarakatan, kami nanti mampu untuk bisa membantu beradaan masyarakat ini. Agenda seperti ini kan butuhkan biaya ya Pak, dari mana Pak diperoleh Pak? Swadaya dari anggota.